selamat sore adik-adik semuanya masih semangat ya hari ini tanggal 1 Maret 2022 pertemuan kita yang keempat untuk teori akutansi kita akan belajar karakteristik kualitatif informasi keuangan 5 kelompok sudah menyiapkan materinya saya sangat senang membacanya dan saya sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa adik memaparkan materi itu seberapa dalam adik memahami masing-masing item dari karakteristik kualitatif yang dimaksud oke tanpa panjang lebar lagi saya persilahkan saja siapa yang mau volunteer untuk memaparkan ini siapa yang sudah siap baik selamat suri bapak gosong dan teman-teman yang kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan RPS 4 yaitu mengenai karakteristik kualitatif informasi sebelumnya ada pun anggota dari kelompok 1 yang pertama dikaitkan 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 kemudian dan saya sendiri ini MADIS Bibi Duparamita dengan 3 digit infrasi 189. Ada pun sub-materinya, yang pertama yaitu karakteristik kualitatif informasi, yang kedua nilai informasi yang dibagi menjadi 6, yaitu ketepahaman, keberpautan, keterandalan, keterbandingan, materialitas, dan bobat keberpautan dan keterandalan. Untuk materi yang pertama yaitu karakteristik kualitas informasi. Berikut sebagian secara singkat mengenai karakteristik kualitas informasi. Dari langkah konseptual yang merupakan keduaan atau semacam konstitusi bagi penyusun standar untuk memutuskan apakah suatu objek atau kejadian harus diwajibkan melalui standar akutansi untuk dilaporkan oleh badan usaha atau keterbandingan. Kemudian, karena merupakan konstitusi yang harus diatur dalam pembuatan kebijakan akutansi, baik pada tataran penyusunan standar maupun pada badan usaha, konseptual ini harus memuat kriteria untuk mengevaluasi apakah suatu objek layak untuk dilaporkan dalam kaitannya dengan tujuan laporan kekuatan. Dengan demikian, kebijakan akutansi yang diputuskan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan laporan. Kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akutansi sangat erat kaitannya dengan masalah apakah informasi suatu objek kemanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak pemakaian dihidupi. Kemudian, kebermanfaatan informasi ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi secara umum disebut karakteristik kualitatif atau kualitas informasi akutansi. Next. Dalam mengidentifikasi dan menetapkan karakteristik kualitatif informasi, FISB mengaitkannya dengan pertimbangan pemikiran standar dalam memilih kebijakan akutansi. Pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan kebijakan akutansi. Atau dilihat pada pertimbangan kaitan dengan masalah siapa yang dituju dan bagaimana keputusan yang dituju atau badan informasi. Dalam hal ini, yang dituju adalah informasi, distributor, dan pemakai lainnya tidak mempunyai informasi kecuali dari statement keuangan pemakai informasi. Jadi pertimbangan penting apakah suatu informasi harus disediakan dalam laporan keuangan. Untuk pertimbangan kedua, yaitu berkaitan dengan aspek karakteristik dan keterbatasan informasi yang melandasi tujuan pelaporan keuangan. Aspek ini adalah bahwa penyediaan dan penggunaan informasi memerlukan atau melibatkan kos. Semakin banyak informasi yang bermanfaat, maka semakin besar pula kos untuk menyediakannya. Maka dari itu informasi akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam laporan keuangan kalau manfaatnya melebihi dari kos penyediaan. Pertimbangan ketiga dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi minimal para pemakai kepentingan sehingga suatu informasi terpahami oleh mereka tanpa harus selalu disertai penjelasan rinci yang berkifat mengajari. Kemudian pertimbangan keempat, memaparkan tentang informasi akan dipakai kalau terdapat kebermanfaatan dan keputusan bagi pemakai. Kemudian untuk pertimbangan kelima, memaparkan apakah informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan. Dan pertimbangan yang terakhir, yang keenam, diperlukan kriteria untuk menyaring informasi mana yang harus dilaporkan melalui keuangan dan mana yang harus dilaporkan melalui cara lainnya. Kemudian hasil proses pertimbangan perumusan karakteristik kualitatif informasi yang dilukiskan dari gambar DPP dituangkan dalam suatu konsep yang disebut dengan hirafi kualitas informasi akutam. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawang oleh rakan-rakan saya. Baik, perkenalkan saya Ari, izin untuk melanjutkan presentasi. Jadi materi yang selanjutnya adalah mengenai nilai informasi. Next. Nah, informasi itu haruslah bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi tersebut harus memiliki nilai. Nah, informasi yang memiliki nilai atau kebermanfaatan akan keputusan itu apabila informasi tersebut memenuhi tiga unsur ini. Yang pertama, menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusan di masa lalu, di masa sekarang, atau di masa yang akan datang. Yang kedua, itu menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terrealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Lalu yang ketiga, informasi itu dapat mengubah keputusan atau perilaku para pemakai. Next. Baik, berikut adalah gambar yang menyatakan atau yang menggambarkan secara ringkas mengenai kriteria dan unsur-unsur pembentuk dari kualitas informasi. Jadi, pengambil keputusan itu akan mendapatkan keterpahaman melalui informasi. Yakni, informasi ini haruslah lebih bermanfaat kepada pengambil keputusan dan manfaat tersebut lebih besar daripada biaya. Lalu, setelah keterpahaman, informasi tersebut akan membuat, akan berdampak pada kebermanfaatannya terhadap pengambilan keputusan. Lalu, setelah itu, akan ada keberpautan di mana keberpautan ini memiliki tiga unsur. Yang pertama adalah nilai balikan, nilai prediktif, dan nilai ketepatan waktu. Lalu yang kedua, itu ada keterandalan, yaitu ketepatan penyimbol. Kenetralan, dan keterujian. Lalu, antara keberpautan dan keterandalan ini ada suatu keterbandingan yang mana informasi ini juga harus memenuhi insur materialitas. Dan yang terdapat pada bagian ini, maupun unsur-unsurnya, akan dibahas lebih detail lagi selanjutnya. Next. Baik, yang pertama itu merupakan keterpahaman atau understandability. Jadi, keterpahaman ini merupakan suatu karakter kualitatif yang memungkinkan pengguna mengerti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga dapat menjadikan informasi tersebut berguna untuk pembuatan keputusan. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi keterpahaman informasi, yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. Jadi, FASB itu mengadalogikan informasi sebagai alat atau perkakas di mana alat ini akan bermanfaat bagi pemakainya kalau alat tersebut memang alat yang cocok atau tepat dan pemakainya bersedia untuk belajar mengenai kemampuan dan cara kerja alat tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam menetapkan tujuan, FASB ini menentukan kriteria kebermanfaatan atas dasar karakteristik pemakai dan informasi sekaligus. Nah, jadi walaupun FASB ini mengacu pada pemakai sebagai profesional dan non-profesional, namun pemakai non-profesional itu juga harus bersedia mempelajari informasi yang tersedia. Nah, dengan demikian sudah selayaknya pembuat kebijakan akutansi itu bersedia memperkenalkan sesuatu yang baru kepada pemakai yang mungkin kurang memahami karena yang diacu merupakan pemakai yang awam. Nah, lalu kualitas keterpahaman ini juga dapat memberikan isyarat bahwa pembuat kebijakan itu harus berusaha agar informasi dapat dipahami misalnya dengan melalui pendidikan media pembelajaran yang sesuai. Nah, lalu untuk unsur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Friska Devi akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai keberpautan atau kerelevanan. Jadi, keberpautan atau kerelevanan itu adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Nah, bila dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan, keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa kemunculan dari kejadian masa lalu, sekarang, dan masa datang atau dalam mengkonfirmasi atau mengkoreksi harapan-harapannya. Nah, informasi juga berpaut dengan keputusan investasi kalau informasi tersebut mampu mengkonfirmasi ketidakpastian suatu keputusan yang telah dibuat sehingga keputusan tersebut tetap dipertahankan atau diubah. Bila dihubungkan dengan pemakai, Hendrickson dan Van Breda pada tahun 1992 itu mengartikan keberpautan dalam tiga aspek, yaitu yang pertama keberpautan tujuan, yaitu kemampuan informasi dalam membantu para pemakai untuk mencapai tujuannya, yang kedua ada keberpautan semantik, yaitu kemampuan informasi untuk dipahami maknanya oleh para pemakai sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga keberpautan keputusan yaitu kemampuan informasi untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan oleh para pemakai. Bisa di next. Nah, lalu ada pun unsur dari kerelevanan ini ada tiga, yaitu nilai prediktif, nilai umpan balik, dan ketepatan waktu. Nah, yang pertama ini adalah nilai prediktif, di mana nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan munculan atau hasil suatu kejadian masa lalu atau yang akan datang. Nah, nilai prediksi di sini adalah jenis dan sifat informasi yang menjadi masukan dalam proses produktif. Dengan kata lain, nilai prediksi adalah kemampuan informasi dalam memperbaiki kemampuan atau kapasitas pembuat keputusan untuk melakukan prediksi. Nah, dari segi apa yang harus disajikan, informasi akuntansi mempunyai nilai prediksi karena menjadi masukan bagi modal pengambilan keputusan. Nah, dalam hal tersebut, Hendrickson dan Van Breda pada tahun 1992 mendeskripsikan nilai prediksi atas dasar bagaimana informasi membantu proses prediksi. Nah, cara yang digunakan itu ada langsung misalnya penyediaan data ramalan manajemen lalu tidak langsung misalnya dengan penyediaan data aliran kasistoris lalu indikator arah misalnya dengan penyediaan data rasio dan yang terakhir ada informasi penegas untuk informasi yang lain dalam laporan yang sama misalnya dengan penyediaan data kenaikan modal setoran untuk menegaskan sumber dana pembangunan gedung baru. next materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Tadius. Tadi teman saya kan ada menjelaskan mengenai keberpautan dari memiliki tiga unsur. Nah, saat ini sekarang saya akan menjelaskan salah dua unsur dari tiga tersebut. Yang kedua itu ada feedback value atau nilai balikan. Feedback value atau nilai balikan berarti bahwa kualitas dari sebuah informasi mengizinkan atau mengizinkan pengguna untuk mengkonfirmasi mengoreksi harapannya sebelumnya. Nah, itu saya dapatkan dari sumber artikel dari Hasan Saminol 2014. Nah, jadi dapat cintukan bahwa feedback value yaitu sebuah informasi yang digunakan sebagai alat oleh para pengguna dalam mengenvaluasi sebuah keputusan-keputusan lampau yang sudah sesuai dengan yang sudah diharapkan. Unsur ketiga, timeliness. Timeliness bahasa Inggris. Artinya dalam bahasa Inggris, the fact or quality of being done or accuring at favorable or useful time. Bisa diambil kata-kata terakhir itu at favorable or useful time. Nah, sebagai unsur keberpautan, timeliness lebih contoh kepada pertanyaan kapan tersedia informasi bagi pembuat keputusan, di mana sebuah informasi yang terlambat tentu akan mempengaruhi tanggapan atau substruksi oleh para pembuat keputusan. Nah, dalam mengejar timeliness, timeliness harus dibarengi atau harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain, seperti misalkan keakuratan atau reliability suatu data untuk mendapatkan manfaat laporan tersebut. Oleh karena itu, terkadang dalam mencapai timeliness, sebuah informasi menggunakan aproximasi dengan mengorbankan reliability dan keakuratan data. baik, yang ketiga akan dibak, konser ketiga akan dibak khas oleh teman saya. Baik, mau izin melanjutkan presentasi, saya cintia akan melanjutkan yang ketiga yaitu keterandalan. Keterandalan merupakan suatu kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. keterandalan sangat terat kaitannya dengan sumber informasi dan cara presentasi, mendeskripsi atau menyimbolkan. Oleh karena itu, keterandalan bertumpu pada ketepatan penyimbolan fenomena yang memang dimaksudkan untuk disimbolkan dan jaminan bagi pemakai akan kualitas penyimbolan melalui pengujian atau verifikasi data. Next. Keterandalan dibagi menjadi tiga aspek yang pertama yaitu ketepatan penyimbolan. Ketepatan penyimbolan merupakan kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau deskripsi. Fenomena yang ingin direpresentasi adalah kondisi fisik, kondisi keuangan dan kegiatan ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik dan kewajiban. Ketepatan penyimbolan dapat menyangkut dua hal yaitu ketepatan deskripsi dan validitas pengukuran. Ketidaktepatan akan mengurangi atau menghilangkan keterandalan informasi. Next. Baik, selanjutnya akan dilakukan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Priska akan melanjutkan presentasi. Yang kedua itu ada verifiability. sebagai unsur keterandalan, keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen, ketepatan, atau kebenaran, atau validasi informasi. Nah, secara ringkas keterujian ini merupakan kemampuan untuk meyakinkan bahwa informasi merepresentasikan apa yang dimaksudkan untuk direpresentasikan sesuai dengan konsensus atau bahwa cara pengukuran yang dipilih telah diaplikasikan tanpa kesalahan atau bias. Next slide. Selanjutnya yaitu kenetralan. Nah, sebagai unsur sekunder dari keterandalan, kenetralan adalah ketidakberpihak. Ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketak terbiasan dalam perlakuan akuntansi. Nah, ketak terbiasan artinya bahwa informasi disajikan tidak untuk mengarahkan grup pemakai tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi atau untuk menguntungkan atau merugikan grup pemakai tertentu atau untuk menghindari akibat atau konsekuensi tertentu bagi sekelompok pemakai. Next slide. Yang selanjutnya adalah keterbandingan. Di mana keterbandingan ini merupakan sejauh mana standar dan kebijakan akuntansi diterapkan dari satu periode ke periode lainnya. Laporan keuangan yang dapat dibandingkan harus sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang konsisten dengan apa yang diterapkan sepanjang periode akuntansi. Misalnya, informasi tentang suatu badan usaha akan bertambah tingkat kebermanfaatannya bila dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang beberapa badan usaha yang lain dan dengan informasi serupa tentang badan usaha yang sama untuk suatu periode atau suatu saat yang lain. Jadi, kebermanfaatan informasi tentang suatu objek akan meningkat jika informasi tersebut dibandingkan dengan suatu patok duga atau benchmark. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. terima kasih. Baik, saya Kaleb. Di sini mau izin melanjutkan presentasi darakan saya yang berikutnya adalah materialitas atau materiality. Next. Materialitas adalah besar kecilnya atau magnitude suatu penghilangan atau penyelah sajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh oleh penghilangan atau pengabayan atau penyelah sajian tersebut. Untuk menjadi material, magnitude informasi harus dievaluasi bersamaan dengan kondisi-kondisi yang melingkupi informasi tersebut. Artinya, magnitude atau jumlah rupiah itu sendiri tidak cukup untuk basis pertimbangan materialistis tanpa memperkumpulkan sifat objek atau post dan kondisi-kondisi yang melatar belakami suatu keputusan. Pertimbangan materialistis lebih banyak dihadapi oleh manajemen dan auditor di tataran badan usaha daripada oleh perekayasa atau penyusun standar. Auditor sangat berkepentingan dengan materialitas karena kewajaran dalam laporan auditor dinyatakan dalam batas-batas dalam semua hal yang material. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan adanya pedoban materialitas kuantitatif yang diterbitkan oleh perekayasa atau penyusun standar. Dalam hal ini, FASB berpendapat bahwa tidak ada standar umum materialitas yang dapat diformulasi dengan memasukkan semua faktor atau variable yang masuk dalam suatu pertimbangan orang berpemalaman. Next. Ada materi berikutnya yaitu bogot keberpautan dan keterandalan. Next. Keberpautan dan keterandalan keduanya harus melekat pada suatu informasi agar informasi tersebut bermanfaat. Kebermanfaatan akan hilang kalau salah satu karakteristik tidak ada karakteristik keberpautan dan keterandalan juga menjadi kriteria keduanya harus dipenuhi dalam pengakuan informasi untuk disajikan dalam statement keuangan. Dalam kenyataannya, keberpautan maksimum 100% dan keterandalan maksimum 100% untuk satu objek informasi yang jarang bahkan tidak mungkin tercapai. Dalam kondisi tertentu, hanya tingkat optimal dapat dicapai oleh kedua karakteristik dimana dalam kondisi tertentu salah satu karakteristik dapat lebih ditekankan dengan mengorbankan karakteristik yang lain untuk mencapai kebermanfaatan optimal jadi terjadi saling korban atau trade-off antara keberpautan dan keterandalan. Next. Ini merupakan gambar saling korban antara keberpautan dan keterandalan yang menurut saya lihat pada PowerPoint. Next. Jadi mendasarkan pengukuran satu objek atas dasar kos historis sebenarnya merupakan salah satu bentuk pengorbanan keberpautan untuk meningkatkan keterandalan dan takutansi. Bersamaan dengan materialitas, penekanan pada salah satu kriteria mempunyai implikasi terhadap pengakuan dan penyajian informasi. Terdapat pandangan yang dapat menyusatkan yaitu bahwa keterandalan harus merupakan kualitas yang harus ditekankan dimana dengan mengorbankan keberpautan. bila suatu informasi harus disajikan melalui statement keuangan dan sebaliknya, bila keberpautan yang ditekankan, maka suatu informasi sebaiknya disajikan melalui dia selain statement keuangan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk waktu dan tempat dikembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Terima kasih banyak dari kelompok satu. Karakteristik kualitatif. Istilahnya karakteristik kualitatif informasi keuangan. Itu artinya kita lagi belajar seperti apa sih sebenarnya informasi keuangan yang berkualitas. Itu akan menjadi pertanyaan kita ya. Informasi keuangan apa yang akuntang harus sajikan kepada pemakai laporan supaya bisa dikatakan informasi itu berkualitas. Dalam konteks informasi keuangan ternyata ada poin-poin yang sudah dikadeskan oleh contohnya IISB. Jadi pada intinya informasi keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik yang pertama ada karakteristik yang fundamental. Tadi sudah sebutkan relevance. Jadi relevan dia harus memiliki relevansi nilai. Kemudian ada faithful representation. Jadi mesti lengkap informasinya apalagi itu. Segala macam ya nanti sudah disampaikan. Kemudian ada karakteristik tambahannya. Itu yang fundamental dia harus dan juga harus disajikan secara jujur kayak mungkin lengkap dan sebagainya. Yang berikutnya pendukungnya adalah dia harus memiliki daya banding dapat diuji verifiability kemudian tepat waktu dan sudah sebutkan timeliness. Kemudian dapat dipahami jangan lupa. Jadi makanya penggunaan jargon-jargon itu sebisa mungkin dengan bahasa yang mudah dicerna mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Bukan untuk orang kecil tetapi untuk rata-rata mereka yang tertarik dengan informasi akutansi tentu saja. Dan yang tidak lupa ada pertimbangan cost and benefit. Nah itulah segala macam yang tadi Adil sampaikan itu adalah karakteristik kualitatif dari informasi keuangan. Itu yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disiapkan akutan itu berkualitas. Tadi ada poin yang menarik juga masalah trade-off antara relevansi sama reliability itu penting dan itu memang kata kunci dari bahasan kali ini. Jadi akuntan itu selalu dihadapkan pada dilema apakah relevansi informasi keuangan yang diutamakan ataukah reliability yang kehandalan. Misalkan diasumsikan perusahaan itu beroperasi terus-menerus going concern masih ingat ya? Nah karena diasumsikan didirikan untuk terus beroperasi nggak ada bangkrut-bangkrutnya nggak ada mati-matinya di perusahaan jangan sampai perusahaan baru buat laporan keuangan nanti kalau udah dia dilukidasi tetapi disarankan dibuat setiap satu period akutansi setiap satu siklus akutansi yaitu minimal satu tahun sekali kalau ada pertimbangan dia manfaat lebih tinggi manfaat buat laporan keuangan lebih rutin mungkin bisa dibuat lebih rutin lagi namanya laporan keuangan interim nah laporan keuangan yang minimal satu tahun sekali itu dan disarankan apa itu tepat waktu disajikannya itu artinya akuntan itu ingin lebih condong ke relevansi informasi keuangan apakah reliability dalam konteks ini pertanyaannya singkat jawabannya singkat yang mana dalam hal ini menyediakan informasi secara tepat waktu itu apa relevan ya kalau kita sebagai akuntan menyediakan informasi keuangan tepat waktu maka pengguna laporan keuangan akan mendapatkan informasi yang relevan untuk pembuatan keputusannya bayangkan kalau adik telat ngasih informasi laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tapi ngasihnya di 31 Desember 2022 wah itu ya jadi bayangkan lag waktu atau jilai waktu yang mereka harus hadapi dalam membuat perusahaan jadi itulah sebabnya kalaupun laporan keuangan itu auditan yang sudah diaudit sebaiknya jangan kelamaan makanya di pasar modal di Indonesia misalkan diatur maksimum di bulan keberapa kalau nggak salah di bulan keempat harus menyetorkan ke UJK untuk perusahaan publik kalau nggak salah di akhir bulan keempat akhir bulan keempat itu harus melaporkan ke sistem apa itu informasi elektronik semacam itulah ya jadi seperti itu jadi supaya menjaga relevansi nilai dari informasi keuangan yang disajikan nah itu dalam kasus itu relevansi yang diutamakan tapi tadi ada juga disebutkan presentasinya bagus sekali ada historical cost kebanyakan aset itu disajikan di poli laporan posisi keuangan sebesar historical costnya ketika dia diperoleh diakui diukur berdasarkan historical costnya harga perolehannya sering dengan berjalannya waktu kalau mau tetap dipertahankan historical cost silahkan tetapi kalau mau diubah menjadi revaluasi metode revaluasi dinaikkan harganya sesuai dengan harga pasarnya monggo tetapi satu kelompok aset harus harus direvaluasi juga kendaraan satu kendaraan misalkan harganya naik adik ingin naikkan yang lainnya jangan historical cost semua satu kelompok itu harus naik nah itu maksudnya nah dalam hal ini historical cost itu itu lebih reliable jadi dalam hal ini ketika perusahaan memutuskan saya tetap mempertahankan historical cost harga perolehan untuk menyajikan aset-aset tetap saya misalkan maka itu berarti perusahaan itu lebih mengutamakan reliability informasinya daripada relevansinya betul ya maksudnya historical cost itu lebih reliable karena karena didasarkan atas harga saat diperolehnya jadi ada dasarnya waktu memperoleh itu ada faktur ada nota ada kwitansi sebagai dasar untuk mencatat nilai itu kemudian setiap tahunnya sampai 20 tahun sampai sekarang itu masih dipakai harga itu sehingga dia reliable cuman tidak relevan harga tanah 20 tahun lagi sudah tidak relevan dibandingkan dengan sekarang untuk pengambilan pusat analisis rasio apalagi yang melibatkan rasio apa misalkan rasio apa sih debt to asset ratio atau apalah ya yang melibatkan total aset nah itu tidak relevan karena salah satu komponennya aset tetapnya misalkan itu pakai harga zaman dulu 20 tahun lalu sehingga tidak relevan nah itu maksudnya jadi akuntan ini dalam posisi dilematis mau mengutamakan reliability atau relevansi informasi keuangan dalam beberapa kasus relevansi yang diutamakan dalam beberapa kasus lain mungkin reliability yang diutamakan kurang lebih seperti itulah ya perdebatan yang ada oke saya tidak ingin banyak bicara silahkan adik-adik dari adik-adik dan untuk adik-adik yang ingin bertanya karena kurang jelas tadi presentasinya atau ingin meminta klarifikasi silahkan ya saya persilahkan langsung dihandle oleh kelompok satu ya moderatornya izin bertanya bapak silahkan langsung ke kelompok satu ya kelompok satu siapa mau jadi kontrator silahkan baik pada Windy dipersilakan untuk pertanyaannya baik sebelumnya terima kasih atas tempatannya terima kasih saya Windy izin bertanya jadi seperti yang kita ketahui bahwa keterpahaman itu merupakan kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai nah pertanyaan saya apakah ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan informasi angkutansi mengalami kesalahpahaman oleh pemakai jika ada tolong dijelaskan sekian pertanyaan dari saya apakah sudah dapat diterima pertanyaan bisa diterima terima kasih untuk sesi pertama ini tiga penanya dulu kali ya Pak silahkan senyamannya jadi teman-teman semua jadi untuk sesi pertama ini kita batasin tiga penanya dulu nanti kita akan bahas dan kita lanjutkan untuk sesi kedua jadi untuk teman-teman selanjutnya yang pertanyaan kedua dipersilakan yang ingin bertanya mau izin bertanya ya Dina dipersilakan baik terima kasih atas kesempatannya saya Dina dari kelompok dua mau izin bertanya jadi menurut kelompok satu saya bertanya secara umum yaitu menurut kelompok satu mengapa informasi akutansi harus memenuhi karakteristik kualitatif terkip sendiri baik baik terima kasih Dina atas pertanyaan terima kasih untuk pertanyaan ketiga dipersilakan izin bertanya ya silakan Riris sebelumnya terima kasih atas kesempatannya saya Riris dari kelompok tiga izin bertanya kepada teman-teman dari kelompok satu terkait materi tentang keterbandingan misalkan jika ada laporan keuangan satu perusahaan pada periode 2019 perusahaan tersebut menggunakan penyusutan metode garis lurus sedangkan pada tahun 2020 perusahaan yang sama menggunakan metode saldo menurut apakah kedua laporan keuangan dari perusahaan yang sama ini dapat dibandingkan sekian pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih Riris oke karena ada tiga pertanyaan mohon izin berdiskusi sebentar ya Pak terima kasih ya silakan baik jadi tadi kalau tidak salah itu pertanyaannya mengenai keterpahaman dari informasi itu terus faktor-faktor yang menyebabkan informasi akutansi itu mengalami kesalahpahaman oleh pemakai sementara kan tadi dijelaskan waktu presentasi keterpahaman itu adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna nah jadi menurut kompo kami untuk keterpahaman sendiri sebenarnya pemakai informasi itu harus mengacu pada pemakai profesional maupun non-profesional maksud dari profesional dan non-profesional disini adalah pemakai profesional itu yang mana pemakai itu sudah mengerti mengenai informasi yang telah disajikan lalu untuk yang non-profesional itu adalah pemakai awan yang notabene-nya tidak mengerti mengenai informasi yang disajikan jadi faktor yang menyebabkan informasi ini mengalami kesalahpahaman oleh pemakai itu adalah kekurangan mungkin kurang pahamnya pemakai tersebut tentang informasi yang disajikan lalu juga biasanya pembaca yang terbiasa sebagai contoh mungkin pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial itu misalnya cenderung melihat laporan keuangan pemerintah itu seperti laporan keuangan perusahaan nah mungkin itu juga menjadi penyebab dari kesalahpahaman ini nah mungkin untuk menghindari atau mengatasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi atas informasi ini laporan keuangan itu mungkin harus dibuatkan catatan atas laporan keuangan yang di dalamnya berisi informasi untuk memudahkan si pemakai ini dalam memahami laporan keuangan nah selain itu juga dalam pengungkapan basis akutansi dan kebijakan akutansi juga dapat diterapkan mungkin untuk membantu pemakai ini dan mungkin menghindari kesalahan dalam membaca laporan keuangan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk Windy apakah sudah dapat diterima baik sebelumnya terima kasih Ari atas penjelasan dari pertanyaan saya mungkin sedikit saya bisa simpulkan bahwa satu faktor yang dapat menyebabkan informasi akutansi ini mengalami kesalahpahaman itu dari faktor pemakainya itu sendiri yang dimana pemakai itu sendiri memiliki kekurangan pahaman terhadap informasi terhadap akutansinya ini mungkin sekian yang dapat saya simpulkan terima kasih Ari mungkin izin menanggapi juga ya betul seperti yang disampaikan Windy tadi maka dari itu pemakai laporan pemakai laporan informasi itu juga harusnya bisa apa ya ada inisiatif untuk memahami dari laporan keuangan itu terima kasih ya ini ya terima kasih penanya dan juga yang merespon ya ya understandability ini atau kemampuan informasi keuangan untuk dapat dipahami oleh pemakai itu memang mengasumsikan bahwa baik yang profesional maupun yang tidak profesional yang tadi disebutkan itu ya itu bisa memahami dengan tanpa upaya atau usaha yang keras gitu ya yang profesional tentu saja maksudnya mereka yang sudah punya latar belakang background bisnis ya sudah familiar dengan informasi keuangan ya nama-nama akun dan sebagainya ya mereka mungkin tidak ada masalah ya mereka sudah sudah paham apa itu depresiasi ya apa itu laba gitu ya dan sebagainya segala macam jargon-jargon yang ketansilah ya nah yang non-profesional ya ini artinya rata-rata masyarakat gitu ya tetapi mereka punya ketertarikan misalkan mereka gara-gara kepingin investasi di saham misalkan mereka sedikit banyak mendengar mendengar informasi tentang laporan keuangan segala macam jargonnya dan sebagainya sehingga mereka ada ketertarikan untuk belajar nah tetapi mereka belum punya kemampuan yang memadai nah yang dimaksud dengan understandability ini adalah bahwa istilah-istilah yang digunakan ya yang disampaikan itu sebaiknya yang dapat dipahami oleh rata-rata kebanyakan orang seperti itu gitu ya memang bukan dimaksudkan membuat membuat istilah-istilah menyampaikan istilah supaya bisa dipahami oleh anak SD atau anak TK bukan seperti itu tetapi memang mengasumsikan oleh rata-rata kebanyakan orang atau pemakai yang tertarik dengan informasi akutansi ini ya jenis-jenis kesalahpahaman mungkin ada banyak kasus ya contoh tadi saya sebut depreciasi atau depreciation expense gitu ya untuk orang yang paham akutansi tahu bisnis pernah membaca laporan keuangan paham depreciasi itu apa tetapi untuk rata-rata kebanyakan orang yang biasanya tidak pernah belajar akutansi dia tidak pernah lihat laporan keuangan tidak tertarik pada bisnis tetapi kemudian baru tertarik mereka mungkin agak ter ini ya depreciasi itu apa oh mereka akhirnya mencoba mencetak oh depreciasi itu ada aset tetap misalkan kendaraan terus depreciasi berkurang nilainya oh mungkin maksudnya ini ya mungkin maksudnya depreciasi itu mereka menyisihkan dananya setiap periode supaya nanti kalau sudah tersisih dananya cukup bisa beli kendaraan baru nah itu persepsi orang yang non-profesional gitu ya mereka berpikir depreciasi itu adalah penyisihan dana misalkan beban depreciasi untuk tahun ini terus tahun depannya beban depreciasi lagi berarti mereka berpikir setiap periode atau setiap tahun perusahaan itu menyisihkan dana supaya nanti terkumpul misalkan 5 tahun depreciasinya setelah 5 tahun mereka bisa punya uang beli kendaraan baru lagi untuk menggantikan kendaraan lama gitu ya mereka tidak membaca catatan atas laporan keuangan tidak paham apa itu depreciasi tapi mereka mempersepsikan seperti itu ya yang begini-begini sih kesalahannya tidak terletak pada si pembuat laporan keuangan ya tetapi memang kurangnya edukasi oleh si pemakai itu tetapi lambat laun biasanya para pemakai yang tertarik ini semakin menyadari oh ternyata depreciasi itu tidak seperti itu bukan penyisihan dana tetapi alokasi alokasi dari aset tetap alokasi apa itu alokasi nilai dari aset tetap harga perolehan aset tetap yang ya dialokasikan sampai dengan sel atau selama masa manfaatnya hanya alokasi saja jadi mereka peroleh sekarang kemudian dialokasikan berapa yang expired jadi cost itu harga perolehan itu adalah ya harga pertukaran ya adik mengeluarkan uang kemudian adik menerima kendaraan nah itu adalah costnya costnya sekian nah kemudian diestimasi berapa tahun 5 tahun nanti selama 5 tahun dialokasikan costnya tadi itu seiring dengan berlalunya waktu karena sudah expired nah the expired cost atau the proportion of cost that has expired itu yang namanya expense dalam hal ini depreciation expense nah kalau yang pro seperti itu pemahaman itu tapi kalau yang belum pro persensinya adalah oh depreciation itu perusahaan menyisihkan dana ya sehingga nanti setelah 5 tahun punya dana beli kendaraan baru lagi padahal akutansi tidak secara serta-merta seperti itu setelah masa manfaat berakhir bukan berarti beli baru lagi kadang sudah habis masa manfaatnya masih kepakai itu barangnya aset tetapnya bahkan ketika dari awal nilai residunya 0 di apa itu ditaksir nilai residunya 0 tidak ada nilainya tidak ada harganya misalkan apa ya misalkan aset tetapnya komputer mungkin ya komputer setelah dipakai 5 tahun mungkin nyaris tidak ada yang mau beli sehingga sudah dinolkan saja jadi setelah 5 tahun 0 nah tapi perusahaan tersebut masih bisa pakai secara teknis masih bisa dipakai nah itu gimana kebijakan perusahaan sudah dikasih angka 1 nilainya 1 muncul di laporan posisi keuangan laptop nilainya 1 rupiah secara fisik masih ada kita masih punya kendali atas aset itu masih diakui tetapi secara nilai memang sudah nol karena berdasarkan penyusutan tadi itu setelah berakhir masa manfaatnya nol tetapi supaya tadi itu bisa dipunculkan karena diakui dikasih nilai 1 dan selisih antara 0 dan 1 rupiah itu adalah tidak material masuk lagi ke prinsip materialitas itu tadi disebutkan juga ya jadi itu ya hubungannya memang seperti itu ya oke jadi ya understandability ini memang debatable juga salah satu aspek karakteristik kualitatis yang debatable tetapi saya kira jargon depresiasi itu jargon yang umum dan sudah semakin banyak orang yang paham ya di beberapa pihak mungkin tidak perlu paham dan memang mereka harus membaca secara keseluruhan tidak hanya laporan posisi keuangan tetapi juga saya disebutkan catatan atas laporan keuangan dan mungkin perusahaan misalkan pada waktu LUPS bukan cuma ngomongin bagi dividen tetapi juga mengedukasi karena pemegang saham yang hadir tidak semuanya kadang memahami laporan keuangan mereka harus di edukasi silahkan baca catatan atas laporan keuangan kami sudah mengucapkan secara penuh begini-begini-begini dan sebagainya nah itu salah satu cara supaya karakteristik kualitatif dalam bentuk understanding ini bisa ditingkatkan saya kira seperti itu komentar tambahan dari saya silahkan dua pertanyaan sisanya lagi baik mohon izin menjawab pertanyaan dari Dina Pak ya jadi saya Friska Devi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dina yaitu mengapa informasi akuntansi harus memenuhi karakteristik kualitatif nah jadi karakteristik kualitatif laporan keuangan itu kan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya nah jadi karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikendaki jadi karakter kualitatif laporan keuangan itu dibuat untuk menyediakan informasi yang bermanfaat guna mengevaluasi performa manajerial dan juga organisasional jadi pelaporan keuangan akan mampu membantu memenuhi kewajiban perusahaan agar semakin akuntabel secara publik nah pelaporan keuangan juga akan membantu memenuhi keperluan para pengguna laporan keuangan yang memiliki keterbatasan dalam hal keuangan dan oleh karena itu para pemilik laporan keuangan menyandarkan laporan keuangan itu sebagai suatu informasi yang sangat penting jadi informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan itu harus berdasarkan dengan SAP atau standar akuntansi pemerintah jadi harus mempunyai karakteristik kualitatif laporan keuangan mungkin sekian jawaban dari saya apakah dari teman-teman saya ada yang mau menambahkan atau dari penanya apakah jawaban bisa diterima baik terima kasih atas jawabannya untuk umpok satu jawabannya sudah dapat dimengerti ya saya gak paham kenapa larinya ke akuntansi pemerintah karena standarnya beda framework yang kita gunakan ini adalah standar akuntansi keuangan jadi kita bicara apa itu financial reporting financial accounting dalam konteks korporasi bukan di sektor pemerintahan atau sektor publik tapi itu ceritanya lain di bantak kuliah akuntansi sektor publik jadi pertanyaannya mengapa perlu mematuhi atau memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan tadi sudah saya sampaikan atau mungkin diulang lagi sedikit bahwa karakteristik kualitatif ini adanya atau merupakan bagian dari konseptual framework konseptual framework itu tidak apa ya bukan bagian dari kalau di IFRS itu IFRS itu IAS International Accounting Standard enggak terpisah jadi konseptual framework itu ada di atasnya kayak model payung gede yang melindungi kemudian berikutnya baru kayak model kalau di buku itu ada bab-babnya chapter 1 atau IAS 1 tentang ini IAS 2 tentang ini sampai seterusnya dalam konteks Indonesia standar akutansi keuangan bab-babnya itu bisa dibilang seperti itu PSAK 1 tentang apa 2 3 dan seterusnya nah kerangka konseptual atau konseptual framework itu yang memayunginya namanya juga kerangka berarti gimana ya yang membatasinya kira-kira seperti dia kerangka ya ada framenya makanya namanya framework jadi imbarat bingkai foto isinya itu di dalam PSAK-nya di dalam yang membatasinya yang membinkainya itu namanya konseptual framework di salah satu bingkainya itu ada komponen yang namanya karakteristik kualitatif nah itulah yang dijadikan perdoman oke kita mau mengakui transaksi apa memperlakukan transaksi ini seperti apa mengacu kepada PSAK mana nah jangan lupa ketika ingin memberikan perlakuan akutansi tertentu jangan sampai apa itu jangan sampai keluar dari apa yang digariskan oleh konseptual framework misalkan dalam arti karakteristik kualitatif karakteristik kualitatif sekali lagi artinya poin-poin apa yang seharusnya dipahami diperhatikan oleh akuntan supaya informasi keuangannya itu berkualitas informasi keuangan berkualitas apa seperti apa itu nah mereka harus informasi keuang itu harus relevan reliable apa itu disajikan secara jujur faithful representation memiliki daya banding daya uji verifiability tepat waktu bisa dipahami semacam itu jadi poin-poin tadi itu yang saya sudah jelaskan itu itu adalah poin-poin yang harus dipahami dan sebisa mungkin ditepati supaya nanti informasi keuangannya berkualitas intinya seperti itu jadi itu memang jadi guidance buat akuntan tidak boleh keluar dari jalur itu makanya sebagai framework tidak boleh keluar dari frame ya silahkan pertanyaan riris masih memahanya pak ya tersisa pertanyaannya riris yang belum ya baik pak apakah suara saya sudah terdengar ya pak iya iya clear baik baik saya friska akan menjawab pertanyaan dari riris jadi pertanyaan riris itu apakah laporan keuangan suatu perusahaan dapat dibandingkan jika pada periode 2019 menggunakan penyusutan metode garis lurus sedangkan pada 2020 menggunakan metode saldo menurun nah terkait pertanyaan ini saya mungkin akan menyampaikan mengenai international accounting standar 8 dimana dalam IAS 8 ini dijelaskan tentang perubahan kebijakan akuntansi nah jika penerapan ketentuan transisional dari suatu standar menimbulkan dampak terhadap laporan periode berjalan atau periode sebelumnya maka harus dibuat pengungkapan tentang hal-hal sebagai berikut ini yaitu yang pertama bukti bahwa perubahan kebijakan akuntansi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan transisional dari standar termasuk deskripsi tentang ketentuan transisional tersebut yang kedua jumlah penyesuaian tahun berjalan dan masing-masing tahun sebelumnya yang disajikan dalam laporan keuangan yang ketiga jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan periode-periode sebelumnya yang ada di dalam laporan keuangan komparatif dan yang terakhir yaitu bukti bahwa laporan keuangan komparatif telah disajikan ulang atau bahwa penyajian ulang periode tertentu yang telah berlaku tidak dilakukan karena dipandang tidak praktis nah dengan menerapkan hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi maka laporan keuangan tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dibandingkan jadi sekian jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Riris mungkin ada tambahan dari anggota kelompok saya atau mungkin dari penanya dapat diterima berarti masih dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan 2019 kedua laporan itu bisa dibandingkan ya bagaimana Riris bisa diulang berarti jika laporan tahun 2019 ini disesuaikan atau diungkapkan perubahannya dalam laporan keuangan tahun 2020 kedua laporan keuangan itu bisa dibandingkan ya dapat dibandingkan merujuk pada empat hal yang saya jelaskan tadi baik terima kasih atas jawabannya Rizka ya oke ini pemahaman mengenai dapat dibandingkan ya sesuatu itu bisa dibandingkan kalau karakteristiknya sama ya metodenya sama contohnya analogi sederhananya ada berapa kelas katakanlah ada dua kelas teori akutansi yang kelas ini saya ngajar ada kelas yang lagi satu katakanlah saya juga mengajar misalkan katakanlah saya mengajar nah saya ngajar dua kelas tetapi saya memperlakukannya berbeda kelas ini saya kasih metode seminar saja saya ngomong terserah adik mau nangkepnya gimana di kelas yang lagi satu caranya presentasi kemudian ada fuis dan sebagainya intinya metodenya berbeda kemudian saya kasih UTS misalkan disini rata-ratanya berapa ya katakanlah 80 disana rata-ratanya 60 rata-rata kelasnya nah apakah saya bisa mengklaim membandingkan bahwa rata-rata mahasiswa di kelas ini yang nilainya 80 rata-ratanya lebih pinter daripada di kelas sebelah yang metodenya berbeda bisakah saya mengatakan itu ini lebih pinter daripada yang disitu tidak bisa ya tidak bisa jadi kalau metode perlakuannya berbeda walaupun saya mendeklare di catatan latas lebaran keuangan dalam konteks atansi atau saya deklar dua kelas ini saya hadirkan di dalam satu ruangan saya hubungkan kelas A sama kelas B saya ungkapkan bahwa saya melakukan metode yang berbeda diantara kalian rata-rata kalian di kelas A 80 kelas B 60 dengan ini saya katakan kelas A lebih pinter daripada kelas B saya akan protes sama saya walaupun saya mendeklare dalam analogi seperti itu sama saja ketika perusahaan tadinya menggunakan garis lurus misalkan terus karena pertimbangan tertentu dianggap garis lurus tidak faithful representation memenuhi syarat itu supaya lebih mencerpinkan keadaan aset yang sesungguhnya berubah jadi saldo menurun atau berubah jadi jam kerja mesin seperti kasus sekarang bayangkan di kampus misalkan sebelum pandemi kampus kita misalkan membeli komputer atau proyektor atau apalah yang baru eh tiba-tiba lagi sebentarnya pandemi sempat sudah digunakan metode garis lurus misalkan 40 tahun masa manfaat diestimasi 4 tahun nah sisanya itu gimana apakah metode garis lurus padahal gak pernah dipakai aduh gimana nih kita masa buat flat aja itu alokasinya apa itu beban depresiasinya pakai gak pakai seperti itu fixed cost nah kemudian mungkin para akuntan di kampus ah rubah saja jadi metode jam kerja mesin kan boleh saldo menurun ada banyak variasi misalkan lebih tepat supaya menceritakan keadaan sesungguhnya jam kerja mesin aja orang jarang-jarang dipakai paling dipakai untuk rapat dan sebagainya jadi kalau dipakai sedikit ya beban depresiasinya sedikit dipakai banyak beban depresiasinya banyak nanti kalau kondisi ekonomi sudah membaik kembali lagi misalkan di garis lurus nah itu pertimbangan profesional seperti itu judgment boleh-boleh aja sepanjang tadi disebutkan disampaikan bahwa tunjukkan bahwa pemilihan metode yang baru ini mencerminkan keadaan yang sesungguhnya kemudian dijelaskan juga diungkapkan apa dampaknya ya ya dampak dampaknya kepada akun-akun lainnya termasuk pada laba dan sebagainya dan itu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan sehingga pembaca paham oh ternyata labanya yang meningkat ini karena ada perubahan itu takutansi misalkan contohnya seperti itu tapi oke itu diizinkan tidak masalah ya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh standar ada pengungkapan penuh tapi persoalannya adalah apakah kita bisa katakan atau klaim laba sekarang lebih tinggi daripada laba tahun lalu padahal lagi krisis dengan mengatakan kinerja kampus kita lebih bagus daripada kinerja tahun lalu padahal jumlah mahasiswanya semakin sedikit apalagi segala macam yang jelek-jelek tetapi labanya tinggi setelah kita cari tahu oh ternyata metode akutansinya dirubah-rubah sehingga bebannya bisa dikurang-kurangi ditekan intinya seperti itu jadi kita tidak bisa mengklaim meskipun kita sudah ungkapkan di catatan atas laporan keuangan kita tidak bisa mengklaim atau membandingkan bahwa laba sekarang lebih bagus daripada laba lalu berarti kinerja kita lebih bagus daripada kinerja lalu karena perubahan metode akutansi itu dengan tadi kita tidak bisa mengatakan kelas A lebih pintar daripada kelas B itu kan membandingkan jadi tidak bisa seperti itu walaupun saya sudah mendeklare ada perubahan metode ada perbedaan metode tetap saja jadi intinya memiliki daya banding itu kalau metode akutansinya konsisten kalau dua perusahaan yang berbeda kalau metode akutansinya sama baru bisa dibandingkan sehingga kalau tadi nanti adik masuk ke teori pasar modal misalkan atau sudah belajar atau nanti dalam prakteknya adik membandingkan perusahaan yang ini ruahnya berapa yang itu ruahnya berapa adik langsung mengklaim ruah yang ini lebih tinggi daripada ini profitabilitas ini lebih tinggi daripada ini tidak sesedara itu cari tahu dulu apakah metode-nya sama dan sebagainya kalau tidak sama tidak bisa dibandingkan tidak bisa mengklaim ini lebih tinggi profitabilitasnya daripada yang itu ya itulah trickinessnya gini bisa dibandingkan kalau dia mendapat perlakuan yang sama kalau saya ngajar kalau saya ngajar di kelas ini di kelas lain diajar oleh dosen lain gak bisa juga katakan walaupun sama-sama menggunakan selabus yang sama gak bisa kita katakan anak-anak di kelas ini lebih pintar daripada di kelas sana ya begitu ya begitulah ya secara logika bisa ditangkap ya dan inilah tantangan dari akuntansi emang kita memiliki comparability-nya yang yang sangat rendah karena gak bisa kita seragamkan perusahaan-perusahaan itu ya bahkan perusahaan satu perusahaan tidak bisa kita paksakan harus terus konsisten menerapkan versi itu makanya tadi saya minggu lalu atau beberapa minggu lalu prinsip konsistensi itu tidak saklap diterapkan ya memang diharapkan diterapkan secara konsisten tetapi kalau keadaan menyebabkan harus dilakukan perubahan diizinkan sepanjang bisa meyakinkan atau membuktikan dari sebut metode yang baru yang dipilih itu bisa menceritakan keadaan ekonomi aset atau perusahaan lebih apa bisa menceritakan keadaan yang lebih sebenarnya contohnya tadi ya lagi pandemi mesinnya gak pernah dipakai masa metode dengan seluruh dipakai kenapa gak kerja mesin itu bisa diterima dengan akal sehat bisa dilakukan perubahan diungkapkan konsekuensinya kita mengorbankan comparability-nya yang kita apa yang kita coba cari adalah apa itu true and fair value-nya jadi nilai yang diungkapkan itu nilai yang menjerminkan keadaannya sesungguhnya tetapi yang kita korbankan adalah comparability-nya daya banding kurang lebih seperti itu ya pak paham maksud saya iya oke ya silahkan kalau ada sesi kedua silahkan baik pak jadi karena sesi pertunan jadi kita buka tiga penanya berikutnya untuk teman-teman yang mau nanya dipersilahkan jin bertanya ya silahkan dari dari kelompok berapa agus tadi baik sebelumnya saya dari kelompok dua kenalkan saya di bagus putra raditya dengan tiga jin terakhir 144 nah disini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji apa saja kenal yang harus diperhitungkan dalam menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif apakah pernyanya dapat diterima bisa diterima terima kasih ragit untuk penanyaan kedua dipersilahkan baik mohon izin bertanya kepada kelompok penyaji perkenalkan saya Dian Lestari dari kelompok lima saya izin bertanya berkaitan dengan tadi adanya trade-off nah apabila misalkan informasi akuntansi tersebut misalkan tidak memenuhi kriteria reliability nah apakah informasi tersebut apakah hal tersebut dapat dikatakan bahwa informasi tersebut tidak bermanfaat bagi pemakai informasinya atau bagaimana sekian pertanyaan saya terima kasih baik terima kasih Dian untuk penanya terakhir yang ketiga dipersebutkan baik izin bertanya perkenalkan saya Dian Widiarini dari kelompok ketiga tadi saya jadi saya kurang paham mengenai ketepatan simbol boleh dijelaskan mengenai penerapannya atau mungkin contohnya dari ketepatan penyimbolan tersebut terima kasih baik terima kasih Dian jadi mohon izin berdiskusi sebentar ya izin menjawab pertanyaan dari putra Raditya tadi pertanyaannya apa saja kendala yang harus diperhitungkan dalam menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif dalam menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif itu ada dua hal yang pertama itu hubungan biaya manfaat atau cost and benefit informasi itu dianggap sebagai produk karena nilai informasi itu harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikuali dapatkan informasi tersebut karena informasi ini bukanlah soal itu harus diperhitungkan cost and benefit yang dapat diperoleh dari kemudian yang kedua yaitu materialitas materialitas ini berkaitan dengan dampak satu item terhadap hasil operasi dan keuangan perusahaan secara keseluruhan secara teori suatu item akan dianggap material jika pencantungan atau pengabayan item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian dari seseorang dalam penggunaan laporan keuangan karena itu tidaklah material dan juga tidak relevan apabila pencantungan atau pengabayan suatu item tidak memiliki dampak terhadap pengambilan pencantungan tambahan dari tempat bagaimana teg putra baik pak jawabnya sudah dapat diterima jadi kenal yang saya tangkap dua yaitu terkait hubungan biaya manfaat atau kewasan benefit dan materialitas yang tersebut ya ya mungkin kalau yang dimaksud dengan kendala itu mungkin seperti perdebatan itu ya atau dilema ya dilema yang dihadapi saya kira banyak ya seperti tadi trade-off antara relevansi nilai atau relevansi informasi dengan reliability informasi yang mana yang di prioritaskan kemudian pertimbangan biaya dan manfaat apakah membuat laporan keuangan interim atau cukup satu tahun sekali sebagainya saya kira banyak materialitas juga apakah sebaiknya kita write-off saja apa itu aset yang masa manfaatnya sudah habis dan sebagainya pertimbangan-pertimbangan itu ya lebih besar biayanya kita melaporkan bermanfaatnya kita laporkan aset-aset yang masa manfaatnya sudah habis tapi masih punya nilai umur teknis yang begitu-begitu pertimbangan-pertimbangan itu itu bisa dikatakan dilema atau kendala sehingga harus dibuat kekurusan yang profesional ya saya kira semua komponen ini punya punya ini ya sisi dilematisnya kayak tadi comparability di satu pihak kita ingin buat laporan keuangan supaya pembaca bisa membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan tahun sebelumnya dua tahun sebelumnya tiga tahun sebelumnya bisa melakukan trend analysis tapi keadaan pandemi sekarang menyebabkan kita sebaiknya membuat perubahan metode akutansi ternyata kita harus korbankan comparability nah model-model begitu ya itu mungkin kendala atau dilema sehingga poin-poin yang ada di karakteristik kualitatif tadi itu tidak sempurna seperti yang diharapkan oleh conceptual framework intinya seperti itu oke bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya baik mau disin menjawab pak saya akan menjawab pertanyaan dari desa yaitu apabila informasi akuntansi tidak dapat memenuhi kriteria reliability apakah dapat dikatakan bahwa informasi tersebut tidak bermanfaat bagi pemaka informasi jika informasi akuntansi tidak memenuhi kriteria reliability bukan berarti informasi tersebut tidak bermanfaat tetapi informasi tersebut dapat berkurang nilainya atau kualitasnya atau dapat dikatakan informasi tersebut berkurang manfaatnya bagi pemaka informasi hal ini karena apabila kriteria informasi akuntansi berupa reliability yang merupakan kemampuan informasi dalam memberikan keyakinan tidak dapat terpenuhi tetapi kualitas lainnya tetapi kriteria lainnya seperti informasi tersebut mampu dipahami oleh pemakaian informasi dan relevan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pemakaian informasi untuk membuat keputusan maka informasi tersebut masih dapat dikatakan bermanfaat namun manfaat atau kualitasnya telah berkurang karena si pemakaian informasi meragukan informasi tersebut atau ada rasa tidak percaya terhadap informasi jika hal tersebut terjadi sebaiknya hal-hal yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap informasi tersebut ditelusuri agar nantinya dapat menghasilkan informasi yang benar-benar dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya baik sekian jawaban dari saya apakah ada teman-teman ada yang ingin menambahkan atau dari desa apakah jawabannya sudah bisa diterima izin menambahkan sedikit pak ya silahkan dari kelompok pembahas juga 3 digit menambahkan 0.94 nah informasi itu harus dalam pelaporan keuangan itu kan sebuah laporan keuangan itu harus disajikan dengan benefit yang diterima oleh stakeholder harus lebih besar daripada costnya nah misalkan stakeholder itu menerima benefitnya tidak setara dengan cost atau misalkan benefitnya cuma berupa informasi yang tidak reliable kan mungkin akan sangat mempengaruhi akan mempengaruhi namanya keputusan yang akan diambil oleh si para stakeholder itu kan nah tadi teman saya juga menjawab kalau untuk bagi pihak luar mungkin bisa untuk mendapatkan informasi yang reliable itu bisa dengan cara audit atau audit pak jadi informasi tersebut bisa lebih reliable karena di audit oleh pihak luar mungkin itu saja tambahan terima kasih Oke, oke. Terima kasih. Yang pertanyaan gimana? Siapa ini? Siapa yang pertanyaan tentang per-top itu? Saya, Bapak. Dian Lestari, Bapak. Gimana, Dian? Baik, dari kelompok penyaji, untuk jawabannya sudah dapat saya terima, Bapak. Dan juga untuk informasi yang Bapak sampaikan di grup juga terima kasih banyak, Bapak, karena sudah mampu menjawab keraguan saya. Terima kasih, Bapak. Iya, iya, iya. Kalau masih belum paham, disampaikan, ya. Di WhatsApp group, tadi sudah diingatkan oleh penanyaan, siapa? Dian, ya? Betul, ya? Lagi banyak. Iya, Bapak. Dian Lestari. Betul, Dian, ya. Iya, Bapak. Karena ada dua, Dian. Oh, iya. Di WhatsApp group, saya sudah sampaikan, saya highlight, ya. Di situ, intinya, ini file yang pernah saya sampaikan. Jadi, judul lengkapnya itu adalah karakteristik kualitatif informasi keuangan yang bermanfaat atau berguna, ya. Kualitatif characteristics of useful, ada kata usefulnya, useful financial information. Jadi, semua poin-poin yang mencerminkan kualitas informasi keuangan ini adalah poin-poin yang mengasumsikan bahwa akuntan itu membuat atau menyampaikan informasi itu, informasi itu sudah dianggap bermanfaat, ya. Dia ingin menyampaikan informasi apa, informasi tentang laba, informasi tentang posisi keuangan, informasi tentang apapun itu, dan dividen, dan sebagainya. Ketika dia, ketika akuntan memutuskan, oke, saya mau menyampaikan informasi ini. Mereka diasumsikan, berpikir bahwa informasi ini akan bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan, ya. Nah, ketika dia menyampaikan informasi itu, ada beberapa poin, salah satunya trade-off, ya. Trade-off antara relevansi dan reliability-tas. Adik paham maksudnya trade-off itu? Trade-off itu kalau bahasa sederhananya, kalau saya selalu pakai bahasa sederhana, ya. Itu seperti ngongik-ngongikan, saya nggak tahu apa bahasa Indonesia. Kenapa semuanya off-camp? Apakah saya ada masalah koneksi internet di sini? Halo? Pertukaran yang dikorbankan. Pertukaran yang dikorbankan. Oh, itu pelajaran ekonomi, ya. Tapi kalau ngongik-ngongikan, adik paham, ya. Yang satu ditekan, balonnya itu apa sih? Itu ditekan, yang satunya kembung. Yang satunya, yang kembungnya dipencet, ini kempes, yang ini kembung. Jadi trade-off, gitu ya. Nah, kalau secara ekonomi, ada yang dikorbankan, betul. Kalau dibuatkan grafiknya, gimana saya dibuat grafiknya, itu untuk mendapatkan X, ya. Untuk mendapatkan tambahan satu unit X, harus dikorbankan katalah satu unit Y, gitu ya. Atau misalkan, adik sedang, ini ya, ada janji sama pacar hari ini, ya. Tetapi di satu pihak, adik ada janji kuliah sama saya. Nah, itu trade-off. Kalau adik mau ketemu sama saya, adik mengorbankan pacar adik. Kalau mau adik ketemu pacar adik, adik mengorbankan saya, gitu ya. Nah, tapi kalau online ini kan bisa jalan samaan, ya. Bisa sama pacar sambil ikut kuliah. Jadi contohnya seperti itu, itu namanya trade-off. Nah, trade-off ini dalam konteks yang kita pelajari, terjadi antara relevansi sama reliability. Ngonggik-ngonggikannya tadi, kalau relevansinya dipencet, reliability-tasnya kembung. Relevansinya dipencet, relevansinya yang kembung. Nah, tetapi tetap informasinya bermanfaat, gitu ya. Contohnya gini deh ya, mungkin itu terlalu jauh kalau yang belum terlalu paham, ya. Bayangkan kalau adik adalah seorang jurnalis, reporter. Reporter perang nih, yang serem-serem. Jangan sekarang. Dulu waktu Rusia dan Ukraina masih belum tembak-tembakan seperti sekarang, jurnalis itu kan sudah pasang mata macem-macem, baca berita dan sebagainya. Uh, kok kayaknya tensinya memanas di antara Rusia sama Ukraina, gitu ya. Terus adik dikirim ke sana, gitu ya, untuk melaporkan. Nah, itu kan bermanfaat. Sebagai jurnalis itu asumsinya menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk pembaca, gitu ya. Pembaca setia, misalkan tabulit apa, gitu ya. Nah, ketika adik dikirim ke sana, misalkan adik berargumen, Pak, ini kan kita masih belum pasti, gitu ya. Sama redakturnya, apa sih, Dewan Redaksinya. Kita kan belum, ini kan belum pasti, Pak. Bakalan mereka tembak-tembak. Kita tunggu aja nanti. Kita melaporkan, supaya beritanya reliable, biar nggak jadi tabulit gosip jadinya. Kita laporkan saja, kalau memang sudah terjadi perang, kita laporkan terjadi peperangan. Jangan melaporkan yang belum terjadi. Nanti berargumen seperti itu, gitu ya. Nah, jadi intinya, kalau mau reliable, ya ditunggu dulu. Sampai informasinya benar-benar terjadi. Kalau adik ingin mengutamakan reliability informasi, memang seharusnya adik tunggu. Sampai benar-benar Rusia nembakin Ukraina. Baru adik laporkan. Pemirsa Rusia benar-benar menembak Ukraina. Tetapi kalau adik, ya tadi itu ya, reliability capai, konsekuensinya, relevansi informasi, tidak, ya. Tidak adik, akhirnya adik korbankan, ya. Masa sih nunggu misalkan sekian bulan baru terbit tabulitnya atau koramnya, ya, menunggu informasi, kalau benar-benar sudah terjadi penembakan, ya. Nah, invasi, ya. Jadi seperti itu. Jadi, hanya dikorbankan, relevansinya dikorbankan. Sebaliknya, kalau adik dikirim ke sana, kemudian adik, walaupun belum terjadi perang, masih rasa usuk saja, ya, ya. Tapi adik dapat informasi menurut adik valid, ya. Adik berani. Dan adik merasa ini bermanfaat, ya. Adik, kebukaan saja apa yang adik ketahui, ya. Adik sampaikan. Ada nilai relevansi yang adik capai di sana. Jadi pembaca semakin update, ya, dengan informasi perkembangan rencana invasi itu, ya. Sebaliknya, informasinya mungkin, atau reliability informasinya dikorbankan, ya. Karena belum terjadi, ya. Tapi adik sudah omongin. Nah, intinya seperti itu. Dalam konteks akutansi, kayak tadi saya bilang, ada prinsip namanya going concern. Perusahaan itu didirikan dengan asumsi terus beroperasi, ya. Pertanyaannya adalah, buat laporan keuangannya kapan? Apakah tunggu sampai dia benar-benar bangkrut? Baru buat laporan keuangan? Tetapi laporan keuangannya reliable. Betul nggak? Percayalah, laporan keuangan yang paling reliable adalah laporan keuangan likuidasi. Karena pada saat itu, aset-asetnya, utang-utangnya dinilai oleh pihak independen, appraisal. Ya, melakukan penilaian atau appraisal biasanya. Ya, berapa sesungguhnya aset ini nilainya, utangnya berapa sesungguhnya nilainya, kemudian asetnya dijual untuk membayar utangnya, sisanya bayar ke pemegang saham. Lebih reliable. Paling reliable itu laporan keuangan. Tetapi kalau kita menunggu mencari realiabilitas dalam laporan keuangan, masa kita tunggu perusahaan bangkrut dulu baru buat laporan keuangan? Kan itu? Kalau kita menunggu menonjolkan realiabilitas, kita korbankan relevansi. Pembaca laporan keuangan, pengguna atau stakeholder tidak pernah tahu keadaan laporan keuangan. Nah, gitu ya. Kemudian kalau timeliness tadi diutamakan, tepat waktu, kemudian perusahaan keuangan, buat laporan keuangan minimal setahun sekali, maka realiabilitasnya dikorbankan. Karena di sana, seperti kita pernah latihan, satu transaksi bisa banyak perspektif ya. Ini bisa dijadikan aset, bisa dibebankan, segala macam. Labanya bisa jadi sekian, laporannya bisa jadi sekian. Ada variasinya. Jadi, realiabilitasnya dikorbankan. Bukan berarti tidak ada manfaatnya. Realiabilitasnya dikorbankan. Relevansinya oke, pengguna laporan keuangan jadi update, bisa membuat keputusan, tapi memang realiabilitasnya dikorbankan. Bukan hilang atau sama sekali informasinya tidak bermanfaat. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, syukurlah. Nanti bisa lanjut ke WhatsApp grupnya ya, kalau mau diskusi ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Saya kira masih satu lagi yang belum ya sesi kedua ya. Ya, silahkan langsung di. Jadi, pertanyaan terakhir itu dari Dian, di mana tadi pertanyaan itu bisa memberikan contoh mengenai ketepatan penyimbolan. Jadi, mungkin di sini kembali mengelas ketepatan penyimbolan itu adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi representasi dan fenomena yang dikuru atau dideskripsi. Dan di sini contohnya itu, apakah representasi misalnya pas 200 ribu, apakah memang benar-benar dimaksudkan untuk mengambarkan uang dan akun giro bank perusahaan? Jadi, para akuntan itu memahami bahwa yang disebut kas adalah uang dan alat-alat lain yang disamakan dengan uang yang bebas digunakan setiap saat. Dalam hal ini, apakah 200 ribu merepresentasi pengertian kas tersebut atau merepresentasi semua kas dan akun giro yang secara fisik dikuasai atau dimiliki perusahaan? Demikian juga, apakah persediaan 400 ribu itu benar-benar merepresentasi kos sediaan yang ada di gedung? Mungkin saja kos persediaan yang sebenarnya kurang dari 400 ribu karena banyak barang yang sudah rusak. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan kepada dia atau teman-teman yang lain ingin menambahkan di persilakan. Baik, terima kasih. Jawabannya saya rasa sudah jelas. Terima kasih. Ya, kalau tadi dikasih contoh tas ya, jadi asersi tentang atau pernyataan tentang akunnya ini kas. Kas itu kas meliputi apa saja ya. Apakah hanya cash on hand, apakah cash yang ada di bank, yang ada di bank dalam bentuk apa? Apakah guru, tampungan, deposit itu? Nah, itu harus dikliarkan di cekatan-tekatan selapan keuangan. Jadi, nama akunnya itu harus tepat sebagai simbol, harus tepat merepresentasikan apa sesungguhnya akun itu. Jangan sampai nama akunnya apa, isinya apa. Jadi, modalnya seperti itu. Contoh lain misalkan. Tidak hanya asersi tentang itu, tetapi misalkan contoh utang bank. Nah, utang bank itu termasuk utang jangka pendek atau utang jangka panjang? Untuk pengantar akunan sih gimana dosennya bilang. Utang bank. Kalau utang sama... Ya, kalau utang usaha, utang dagang, mungkin utang jangka pendek katanya ya. Nah, kalau utang bank itu utang apa? Jangka apa? Panjang, pendek? Utang obligasi, utang hipote, ya gitu-gitu. Biasanya katanya utang apa itu? Jangka panjang ya? Tadi kayak ada suara. Siapa yang mau jawab? Iya, Pak. Jangka panjang, Pak. Jangka panjang, Pak. Iya. Wah, itu berarti disesatkan sama dosen akutan sih. Atau mungkin nanti bingung setelah saya ngomong ya. Jadi, apa sih utang jangka pendek itu? Nanti kita bicara elemen laporan keuangan, baru ada, nanti mudah-mudahan paham. Jangka pendek berarti satu perdakutansi ya. Ya, misalkan kalau adik mengutang sama supplier, biasanya itu kan nggak bisa lama-lama ya. Mungkin hitungan apa. Jadi, kalau adik udah punya duit, baru bisa cash flow-nya ya. Oh, sekarang belum ada duit, belum bisa bayar langsung ya. Supplier baru ngasih barang. Nanti dah bulan depan tak bayar ya. Jadi, ngutang dulu. Nah, itu utang jangka pendek, utang dagang, utang usaha ya. Masuk akal. Dalam satu perdakutansi biasanya mesti didonasi. Kalau nggak lunas ya, kena denda atau apalah ya, putus hubungan kontrak nanti atau gimana ya. Tapi biasanya kan seperti itu. Itu masuk akal. Nah, kalau utang bank, apakah ini semuanya, misalkan perusahaan barusan dapat duit 100 juta rupiah ya, ngutang di bank untuk 10 tahun ya, apa istilahnya, tenornya 10 tahun, jangka waktunya 10 tahun. Nah, apakah 100 juta yang baru diterima ini kalau dilaporkan itu, 100 juta-nya itu adalah utang jangka panjang? Sebaiknya tidak. Nanti kalau adik sudah belajar elemen laporan keuangan, adik paham definisi perlakuan akutansinya, nanti kita belajar pelan-pelan. Tidak sesederhana itu. Ada porsi utang dari 100 juta untuk 10 tahun itu, ada porsi 1 tahun akan dibayar. Nah, utang yang akan dibayar, kan itu definisinya. Utang yang akan dibayar 1 tahun ke depan, itu masuknya jatahnya di jangka pendek, utang jangka pendek. Jadi kalau kita pro rata basis, 100 juta 10 tahun, berarti 10 juta utang bank harusnya dilaporkan di utang jangka pendek. Sisanya 90 juta, klasifikasinya utang jangka panjang. Nah, itu yang benar. Karena by definition, utang jangka pendek adalah utang kewajiban yang, kurang lebih ya, kewajiban yang dilunasi dalam jangka waktu satu terdakutansi. Jadi ada porsinya. Jadi jangan 100 juta, itu semuanya masuk ke utang jangka panjang. Emang apa dampaknya? Nah, nanti ngitung rasio kan, tadi dibilang ada nilai prediktif, ada nilai feedback. Dari nilai feedback juga sudah enggak bagus. Memberikan gambaran yang enggak pas. Tidak sesuai dengan definisi dari kewajiban yang enggak pendek. Nilai prediktifnya, apalagi, tidak memberikan nilai prediktif yang baik. Karena nanti dari utang jangka pendek, 10 juta, utang jangka panjang, 90 juta. Kalau dibandingkan dengan salah tadi, 100 juta semuanya utang jangka panjang, nanti pengguna laporan keuangan mau buat analisis rasio, misalnya rasio current ratio. Nah, itu kan aset lancar dibagi utang lancar. Nah, kalau utang lancarnya 10 juta itu enggak dimasukkan ke sana, lain hasilnya ya. Atau misalkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjangnya, rasio-nya apa, berubah lagi ya. Jadi, karena tidak di-split, tadi itu 10 juta jangka pendek, 90 juta jangka panjang, hasil-hasil perhitungan rasio-nya akan berbeda. Pembuatan keputusan juga akan berbeda. Dan jika itu dianggap signifikan, maka itu adalah material, sesuatu yang material. Jadi, penting sekali untuk memahami tidak hanya karakteristik kualitatif ini, tetapi nanti memahami definisi dan perlakuan akutansi untuk setiap elemen laporan keuangan. Jadi, masalah ketepatan simbol itu. Utang bank, terus ada simbol, tidak ada judul kewajiban yang panjang. Apa itu? Wajiban yang panjang. Apa itu? itu harus diperhatikan. Jangan sampai menyediakan informasi yang menyesatkan. Seperti tadi. Oke. Itu tambahan dari saya. Saya kira ada pertanyaan lagi kah? Kalau ada, silahkan. Diingatkan ya, saya jam 6 langsung switch ke meeting yang lain. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Masih ada 15 menit? Itu tambahan dari saya. Dari tadi yang kelompok 1. respon untuk pertanyaan yang ketiga di sesi kedua. Ada lagi pertanyaan, adek-adek? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, diriris. Yang lainnya? Dari saya tidak ada, Pak. Dari saya belum ada, Pak. Belum ada. Dari saya tidak ada, Pak. Oke. Tapi kalau ada, silahkan ya di WhatsApp group ya. Saya suka diajak berdiskusi. Jadi, kapanpun kalau ada pertanyaan terkait materi ini atau materi kapan, silahkan ya. Nah, tempoh hari saya kasih pertanyaan ya dari WhatsApp adik kelas saya. Bekerja di sebuah bank yang cukup besar. Kemudian, sudah memiliki jabatan yang tinggi. dan katanya ada cabang bank yang besar ini yang hasil auditnya menunjukkan itu ya. Ada gedung nganggur, gedung yang dikontrak, nganggur, kemudian gimana nih perlakuan akuntansinya, Kak? Katanya. Dibayar berapa? Dia tanya seperti itu, kalau kita overkontrak, gimana perlakuan akuntansinya? Kalau tidak jadi overkontrak, gimana? Sebentar, gedung yang dikontrak ini tidak pernah dimanfaatkan, jadi nganggur. Jadi, seperti itu. Jadi, gimana perlakuan akuntansinya? Mungkin itu nanti kita bahas ketika kita membahas elemen laporan keuangan. Minggu lalu kita bicara tujuan laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, kemudian sekarang karakteristik kualitatif, minggu depan, kalau tidak salah, harusnya urutannya belajar tentang elemen laporan keuangan. Itu banyak ya. semua elemen aset, kewajiban, segala macam, ekuitas, pendapatan beban itu kita akan belajar di satu-satu. Semoga setelah kita belajar pelan-pelan ini, adik semakin paham. Ternyata, waktu pengantar akuntansi banyak yang disederhanakan. Dan saya harus merevisi pemahaman saya itu. Ternyata tidak sesederhana itu akuntansi. Oke. Oke. Semoga tidak tambah bingung ya, tetapi beginilah sebenarnya akuntansi. Seni ya. Akuntansi itu tidak bisa dibuat formula, harus begini, harus begini. Tapi ada fleksibilitas dalam derajat tertentu. Oke. Semoga semakin menarik untuk belajar akuntansi dan semangat ya. Kita bertemu minggu depan. Jaga kesehatan semuanya. Bye-bye. Bisa saya hari ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai sore. Ayo. Bye-bye. Terima kasih.